Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjihad dengan ilmu harta dan jiwa teman-teman sekalian memang wajahidu bi-amwalihim wa'angfusihim jadi jihad itu bisa dengan amwal juga bisa dengan angfus dengan jiwanya dan juga dengan harta faljihadu yakunu bitta'alim wa ta'allumi ahkamil islam wa nasyriha bainan nasiqaulihi ta'ala jahidul musyriki nabi amwalikum wa'angfusikum wa'alsinatikum jadi jihad itu bisa dilakukan dengan cara mengajar itu sebagian daripada jihad teman-teman mempelajari hukum-hukum islam itu juga jihad dan menyebar luaskannya ya karena berdasarkan firman Allah tadi yang kurang lebih Allah alam artinya perangilah orang-orang musrik dengan harta kalian jiwa kalian dan nisan kalian jadi jangan diartikan bahwa jihad itu sangat sempit harus bunuh orang-orang kafir semisal harus ngebom gerejo harus ngebom tempat teman kepasyatan jihad itu banyak jangan yang ada hubungannya harus selalu ngebom ngebom dan ngebom jadi dengan belajar ilmu yang hubungannya dengan hukum-hukum islam itu juga jihad dengan harta juga bisa jihad mengajar mengajar ilmu agama dan lain sebagainya yang hubungannya tentang ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu juga jihad jadi sekali lagi teman-temanku sekalian jihad tidak hanya melulu yang urusannya dengan harus perang dengan bentuk fisik atau harus bunuh diri dengan bom bunuh diri mengobom kemaksiatan padahal di tempat-tempat maksiat itu mohon maaf teman-teman kadangkala juga masih ada saudara-saudara kita sesama islam yang bisa jadi belum belum taubat disana juga masih ditemukan orang-orang semacam itu jadi tidak hanya makanya orang kafir makanya jihad itu artinya luas jadi saat ini yang kita masih belajar ya maka niati jihad itu juga bagian daripada jihad yang mengajar atau orang-orang yang menjadi guru itu juga jihad berdasarkan Al-Quran tadi teman-teman ya oleh karenanya sodakoh membantu tempat-tempat yang dibutuh membutuhkan dana untuk tempat belajar untuk tempat apa yang penting tidak tempat kemaksiatan itu juga termasuk jihad jihad demikian teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat Wallahulmahfiktillakwamidtariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh